Takkan kubiarkan alamku binasa, hanya dengan kelalaian makhluk seperti kita. Ini adalah salah satu buku yang diterbitkan oleh para siswa dan guru di sebuah sekolah di Papua. Puisi yang mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya menawarkan petualangan hebat menuju belantara kisah dan makna. Sejujurnya, mengejutkan. Ketika program ini sampai di 35 provinsi dan diikuti ratusan ribu siswa dan guru di Indonesia. Mengingat, di tahun 2016, kami hanya memulainya dengan satu sekolah inklusif di Surakarta. Ya, ini tentang program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Sebuah program pengembangan literasi sekolah perpadu yang kami rancang untuk membantu sekolah-sekolah agar lebih cepat bergerak maju. Kami menyadarinya, bahwa mengembangkan program literasi sekolah yang tepat guna merupakan hal yang sangat penting, namun juga begitu kompleks kerumitannya. Butuh tenaga lebih, dana yang tidak murah, dan kreativitas yang menuntut fokus di kesahiran Bapak-Ibu guru yang begitu padat. Namun, melalui program Gerakan Menulis Buku Nasional, itu semua tidak lagi menjadi soal. Masalah sekolah akan segera tuntas secara total. Gerakan Menulis Buku Nasional adalah program pengembangan literasi sekolah terpadu yang memfasilitasi seluruh siswa dan guru untuk dapat menerbitkan buku, mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pendampingan program literasi, penberdayaan ekonomi, serta kompetisi berliterasi paling bergensi di tingkat nasional dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Itulah yang membuat program ini tidak hanya konkret memberikan dampak, tetapi juga mudah untuk diterapkan di sekolah ibu dan bapak. Bersama Nyalanisya, Bapak-Ibu tidak hanya didorong, tetapi dilatih, didampingi, bahkan dipasilitasi penuh untuk bertransformasi menjadi sekolah aktif literasi nasional. Sekolah yang menjadi taman bagi para kreator dan penggerak perubahan. Hubungan sekolah telah bergabung dalam gerakan ini. Kini saatnya kita memulai. Terima kasih telah menonton!